Adiant seru banget Wah kayaknya hari ini seru banget lho good people Adiant akan terbang naik flyboard dan mazaya yang akan mandiin kura-kura Kira-kira mereka berhasil gak ya Terus saksikan catatan si bocil Seru banget lho Gimana gimana Seru kak Wah Wuh Buset Loh kacil kenapa cuma pada deketin aku Kacil Selamat hari minggu good people Udah siap belum lihat liputannya Adiant dan mazaya hari ini Sekarang kita lihat adiant yang akan liputan flying board Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Oh, sudah aku mau coba deh, Mang. Oke, people. Aku mau coba naik flyboard-nya, ya. Ya, aku yang gitu tuh. Adiat, adiat pake GoPro dulu, pake helm. Berat juga kan depannya, Kak. Iya dong, kan pake kamera, ada GoPro-nya. Lalu, sekarang gimana, Kak? Gak apa-apa, aman. Kak! Oke, adiat. Langsung naik chassis dulu, ya. Oke, siap, Pak. Terbang dari tengah. Adiat, hati-hati, ya. Iya, Kak Zeta. Siap. Aku pegangan yang kuat nanti. Iya. Pegangan dulu, ya. Oke, siap, Mas. Jangan sampai nyebur lagi kayak tadi. Iya. Sebelum naik flyboard, adiat harus ke tengah laut dulu menggunakan jet skinny good people. Nah, sekarang adiat lagi nyebur ke laut untuk persiapan naik ke flyboard, nih. Good luck, ya, adiat. Wah, adiat udah naik flyboard-nya tuh, kayak Iron Man, ya. Adiat, seru banget. Gimana, gimana? Teruka! Wah, wuh, 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 wuh. Tidak, adiat. Tidak, adiat. Tidak, teruka. Teruk, mau merasut, tapi, om. Hah? Mau merasut. Jangan, sampai dulu. Tidak, sampai ke luar, tanya. Gimana, saya, tadi, om. Jangan tinggi-tinggi, tapi, om. Tidak, perubah. Tidak, kita pegang. Aku mau merasut ke depan, om. Tidak, kan. Tidak, gini, bukan. Oh, kakinya licin. Tidak apa-apa, ya? Tidak apa-apa, ya? Tidak apa-apa, ya? Oh, kakinya, om. Wow! Wow! Wih! Terumah, ketop! Wih! Tingginya maksimal berapa meter, om. Kalau mau naik 20 meter. Wow! Berarti, ini lumayan panjang, ya? Untuk selangnya lumayan panjang, ya? Iya. Jadi, maksimal kita bisa tempat 20 meter dan kita ada laut. Oh! Oke. Oke. Supaya port ini minimal tuh beratnya berapa? Berarti kalau mau naikin, om. Betulnya, tidak ada maksimum berat. Tidak apa-apa. Oh. Yang penting sesuai aja ya powernya, om. Iya. Iya. Jadi, nanti ke depan. Tapi, nanti ke depan ini. Waduh. Waduh. Waaaaa. 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 Tapi, itu kok kakinya, om. Bisa nempel terus di flyboard-nya? Iya. Tidak, pakai sepatu. Oh, sepatunya nempel? Tidak. 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 Oh. Oh. Wih. 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 Tidak jago banget, kayaknya. Tidak ada Iron Man nih. Oh iya. Tidak orang mau coba Iron Man, excited. Oh. Oh. Wah, diet berani banget ya, good people. Keren banget, adiat. Sekarang waktunya kembali lagi deh ke daeratan. Tidak. Tidak. Adiat tuh, mana kita tidur sih tadi? Hmm? Tukupnya tak takut, mana ada? Tidak, pegang ya, jangan pegang. Apat. Hahaha. Oke. Namun aduh. Masuk apa? Sini apa? Hahaha. Adiat hati, hati, hati. Iya, mana suka? Tidak. Seru loh. Aku tadi senyum terus. Seru. Ada teriak-teriak dikit. Tapi kamu kayak merem terus. Enggak, ini karena ketupuan enggak. Jadi gini terus nih? Yaudah, abis ini kita cicat sama ininya aja langsung mas. Mamangnya. Oke. Yaudah. Ini kak coba dulu kak, berat banget. Yaudah, yuk yuk. Sambil nunggu mamangnya. Iya, iya. Kalau tadi adiat di laut, sekarang ada mazaya yang mau mandiin kura-kura yang gede banget. Penasaran kan kayak gimana? Yuk kita lihat. Om Victor, sorry ya tadi aku kabur. Kenapa? Ayo mazaya sini. Kenalan ini sama kura-kuranya. Nah, ini namanya jenis apa nih Om? Ini jenis Aldabra. Dia kura-kura nomor 2 terbesar di dunia. Wow. Ukurannya bisa sampai 1,5 meter dan umurnya bisa sampai 150 tahun. Ini udah berapa tahun ini Om? Kurang lebih ini sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, mazaya ini kura-kura Om di sini yang paling besar. Namanya Samson. Kurang lebih umurnya sekitar 35 sampai 40 tahun. Sini, mau megang? Enggak. Dia baik kok. Ayo yaya pemberani, yaya cantik. Ayo ya. Yaya kan pemberani tuh. Dia bisa tos loh sama Om. Lihat tangannya. Nah Om, kalau yang paling gede ini harganya berapa Om? Kebetulan yang ini enggak Om jual. Karena emang peliharaan lama di sini. Tapi terakhir udah ada yang nawar sekitar 2 miliar. Hah? 2 miliar? Om, kenapa enggak dijual aja Om? Lumayan tuh segitu. Iya, karena untuk mencapai ukuran sebesar ini lama waktunya. Karena kan di sini Om tujuannya untuk mengembang biakan mereka. Om sayang enggak sama dia? Oh iya Om sayang banget sama Samson. Ini kura-kura yang paling besar yang ada di sini. Om. Ya? Aku tawar deh 3 miliar. Jangan deh. Kenapa? Kan Om sayang sama dia. Oh iya bener-bener. Om, aku boleh dapat kura-kura enggak? Boleh. Tapi mandiin kura-kura dulu ya. Yaudah deh Om. Tapi yang mana Om yang aku mandiin? Jelah mau yang mana? Samson ya? Iya Samson, Samson Om. Bener Samson. Samson ya? Jangan percaya sama kaki. Enggak apa-apa. Enggak. Samson baik kok. Kecil aja. Yaudah Om yuk kita mandiin. Ayo kita mandiin. Tapi yang kecil aja deh. Ayo lu jangan bilang yang gede dong. Ya Samson juga bagus di kamera. Pasti Corelip seneng nih kalau kita mandiinnya Samson. Enggak mau ah Acio. Yaudah yang kecil aja ya Om. Oh iya boleh yang kecil aja ya. Iya. Gak apa percaya sama kaki lagi Om. Buti peng, aku lagi mandiin kura-kura nih. Ya kan kak Cila aku berani kan? Iya kak. Iya iya mas saya. Berani keren kamu. Itu sabunnya apa Om? Ini sabun khusus buat kura-kura. Jadi untuk kura-kura gak berbahaya. Namanya siapa ya Om? Ini namanya Hup. Ya Hup. Karena dia warnanya hijau. Jadi Om kasih namanya Hup. Dia kalau mandi berapa hari sehari Om? Biasanya Om mandiin seminggu dua kali. Om sendiri yang mandiin. Iya Om sendiri yang mandiin. Dah siram. Siram kura-kura. Ini kan seharganya pada mahal. Ada yang jagain gak sih Om? Oh ada. Ada yang jagain. Di sini udah ada yang jagain semua. Mas Zia hati-hati tuh nyiramnya takut matanya kena sabun. Habis dimandiin. Terus dilap biar bersih. Oh dia anduknya kan ya boong? Iya. Jadi biar terserap semua airnya yang ada di sini jadi lebih bersih. Ya nanti kita kasih pelembap ya. Nah ini Om kasih pelembap. Pelembapnya banyak banget. Iya jadi biar cantik kan dia pakai skin care. Mas Zia mau coba gak? Mas Zia mau coba? Enggak. Kasih skin care? Dikit doang. Biar cantik tuh kura-kuranya kayak Mas Zia. Kacil lah. Udah tau ya takut mulai dipaksa. Tadi katanya mau berani. Kok sekarang takut? Ya Kak Cil liat lagi nih segede gini. Oke. Nah setelah di skin care dipakain apa lagi Om? Skin care terakhir udah itu kita kasih makan. Oke. Mas Zia coba kasih makan dulu. Kok Cila? Mas Zia coba kasih makan dong. Gak apa-apa. Kemana kamu tinggal pegang aja pohonnya. Iya. Oke gue tippal. Segini dulu ya videonya ya hari ini. Bye. Cut. Cing Mas Zia udah berani nih. Main kura-kura. Gak apa-apa. Dia maju di depan mukanya. Udah gak apa-apa. Berat gak? Berat. Berat. Kati tuh matanya tuh kena daun tuh matanya. Kasian. Si guruk. Aduh aduh aduh. Tuh jadi susah kan makannya. Aduh 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 aduh. Ah. Berat. Kacil lah. Mana es ke rumahku. Katanya udah janji. Ah. Iya ya. Ya sabar dulu. Itu tuh dia lagi mau nungguin kamu. Ih. Kacil lah. Takut. Enggak. Enggak. Dia baik kalau ini dia mau makan. Tuh dia mau makan. Mau sayang. Mau foto sama Ma Zaya katanya ya. Tuh mau foto sama Ma Zaya. Enggak. Itu mah. Ya udah. Yuk mau makan es krim. Iya Kak Cila. Yuk. Oh Kak Cila. Kenapa cuma pada doketin aku. Kak Cila. Kak Cila. Kak Cila itu apa. Hai Good People. Kalau Ma Zaya lagi seru-seruan main sama kura-kura di Lapan Lapan Torto. Kalian penasaran gak sih sama fakta unik apa yang dimiliki kura-kura? Kita lihat sama-sama yuk. Tau gak sih Good People kalau ternyata kura-kura itu gak bisa loh keluar dari tempurungnya. Faktanya tempurung kura-kura adalah bagian dari tubuh kura-kura itu sendiri yang tersusun dari 50 tulang yang merupakan gabungan dari tulang ruzuk dan tulang belakang. Tempurung kura-kura akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kura-kura itu sendiri yang berbeda dengan kelomang yang bisa berganti tempurung karena gak terus bertumbuh. Kura-kura dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun tau gak sih Good People sebenarnya gak semua kura-kura bisa bertahan lama hingga 100 tahun. Ada beberapa jenis kura-kura yang hanya hidup sampai 20 hingga 40 tahun tergantung dari makanan yang dikonsumsi dan tempat tinggalnya. Ada lagi nih Good People, kura-kura juga identik dengan hewan yang berjalan dengan lambat. Misalnya seperti kura-kura galapagos yang hanya mampu berjalan 1,6 km per jam. Lama banget yah. Tetapi gak semua kura-kura lambat. Rata-rata kura-kura berjalan dengan kecepatan 6 km per jam dan berenang dengan kecepatan 35 meter per jam. Bahkan mereka juga bisa berjalan cepat terutama bagi kura-kura jantan yang tertarik dengan kura-kura betina. Wah genit juga yah kura-kura. Berbeda dengan hewan lainnya ternyata kura-kura memiliki 3 telinga. Dua telinga kura-kura terletak di samping kepala yang berbentuk lubang kecil dan satunya lagi terletak di dalam hidungnya. Wah baru tau nih Good People. Yang terakhir nih Good People ada juga loh jenis kura-kura yang bernafas lewat duburnya. Wow. Kura-kura pada dasarnya bernafas menggunakan paru-paru. Namun ternyata ada jenis kura-kura yang bernafas melalui duburnya loh. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh Fit Rosie River Turtle yaitu kura-kura jenis air tawar. Kura-kura jenis yang satu ini bisa bertahan lama di dalam air karena kemampuannya yang dapat bernafas lewat duburnya. Jangan kemana-mana ya Good People karena setelah ini masih ada keseruan dari Mazaya dan Adiyat. Tetap di catatan si bocil, seru banget loh. Halo. Pas. Float board, keminum banyak. Tenggorokanku. Halo. Halo.